Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menyebut dicabutnya aturan tes PCR dan karantina bagi pendatang oleh pemerintah Arab Saudi merupakan sinyal positif akan dibukanya kembali pemberangkatan calon jama' haji tahun ini. Hal itu juga terlihat dari lancarnya pemberangkatan ibadah umroh seribu lebih jama' asal Bengkulu ke Tanah Suci tahun ini. Meski Kemenang Bengkulu belum mendapat kepastian soal pemberangkatan calon jama' haji dari pemerintah pusat, Kemenang Bengkulu tetap mulai menyiapkan segala kebutuhan pemberangkatan calon jama' haji. Kemenang Bengkulu telah mendata dan memprioritaskan sebanyak 1.636 calon jama' haji untuk diberangkatkan nantinya. Mereka yang diberangkatkan tersebut adalah calon jama' haji yang gagal berangkat karena pandemi tahun 2020 lalu. Sejak tanggal 5 Maret kemarin kebijakan tersebut sudah dicabut. Dan ini menunjukkan tanda-tanda bahwa insya'Allah penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk di Bengkulu jama' haji kita jika kita menggunakan kuota penuh tahun 2019 yang lalu, kemudian kuota 2020 itu ada di 1.636 jama' haji. Meski sejumlah aturan telah dilonggarkan, Kemenang tetap meminta calon jama' haji tetap disipin protokol kesehatan. Selain itu, calon jama' haji juga diwajibkan sudah mendapat vaksin 2 dosis. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu